Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo good people, bertemu lagi bersama saya Firda Diliza Dan di channel ini Saya akan membahas Mengenai properti di masa panjang kita Dan saya kebetulan juga Ditemani oleh salah seorang Marketing yang lumayan berpengalaman Dan langsung saja Mas silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anto Apa nih mbak Yang bisa saya bangun ya Jadi ya mas ya Saya kan penasaran Properti sama pandemi Karena kita sesuai dengan Apa yang saya bahas Hari ini Saya tuh pengen banget Mengetahui perkembangan Properti di masa pandemi Untuk properti di masa pandemi kini ya mbak ya Kebetulan untuk di Properti masa pandemi kini Di 2022 ini Udah mulai naik kok mbak Saat ini Jadi udah mulai berkembangnya Semakin pesat ya mas ya Betul Dari awal pandemi sampai hari ini Betul Pas waktu awal-awal aja sih mbak Ada penurunan Tapi untuk di tahun ini Udah mulai naik Tapi gak mungkin dong Turunnya sampai sejauh itu kan ya Karena properti Setahu saya memang selalu berkembang Iya betul Semakin lama properti Semakin bakal naik terus mbak Itu bakal banyak yang nyari Terus memang investasi yang cocok di masa pandemi itu Investasi apa sih menurut mas Kalau menurut saya untuk investasi yang terbaik untuk saat ini itu properti mbak Tetap ya tetap di jajaran paling atas itu tetap dimenangkan oleh properti Apapun juga Seperti rumah Unit kayak gitu Baru untuk tanah gitu Kalau untuk saat ini sih lebih penting sih Lebih enaknya langsung ke properti Sama unitnya aja sekalian Jadi kayak langsung sepaket gitu Iya satu paket Jadi gak perlu Satu-satu gitu Ini memang sangat-sangat dibutuhkan untuk Tapi memang properti saat ini tuh benar-benar selalu yang dicari ya mas ya Ketimbang investasi yang lain kayak mas Saham dan ya jenisnya lah ya Iya betul Terus untuk kenapa sih mas properti tetap menjadi umpulan Karena properti ini banyak yang nyari mbak sebenarnya Dan banyak yang orang berpikiran untuk di masa depannya gitu Bisa untuk investasi masa depan kayak gitu Misalnya kayak disewakan gitu Iya disewakan Atau nanti dibuat kayak penginapan kayak gitu Oh iya sih bener sih Apalagi kalau belinya yang Yang tamatnya banyak gitu Betul Rekomendasinya itu apa? Untuk yang sammen ketanggungi di malam ini Ini rekomendasi properti yang unggul menurut sammen Yang unggul saat ini ya mbak ya Untuk kawasan yang terbaik Terus lokasinya yang terbaik juga Itu ada di Sabela Praia Residen Nah kenapa tuh? Dimana tuh? Dimana tuh lokasinya? Nah lokasinya itu tepatnya ada di Jalan Meijen Sungkono Oh dimana? Di area Buring Jadi untuk di lokasi ini Dekat juga sama ini Sama Gorkenarok Mungkin orang-orang yang dari luar Malang Nanti bisa cari tau kok Gorkenarok itu dimana sih? Karena memang deket dari situ Memang familiar sih Kalau ngomongnya Gorkenarok itu memang Saya juga familiar sih Nah disitu mbak Dekat banget Untuk daya tarik Sabela nya sendiri tuh Apa aja sih? Untuk daya tarik Sabela ini mbak Sangat strategis lokasinya Kenapa? Karena cukup 3 menit Udah nyampe dari Terminal Hamid Krusti Terus dari Gorkenarok Terus dari RSUD Kota Malang Dan 3 menit ini juga bisa Sampai di pasar tradisional Gadang Nah habis itu mbak Gak jauh juga dari lokasi kita ini 10 menit kita udah nyampe Di exit tol Mediopuro Terus dari alun-alun Kota Malang Dan lebih enaknya lagi Ini lebih deket sama Universitas ternama di Kota Malang ini 20 menit aja yang udah nyampe Berarti lokasi ini masih di kota ya? Iya mbak betul Masih di Kota Malang Untuk fasilitas umumnya sendiri Di Sabela itu apa aja sih mbak? Untuk fasilitas di Sabela Praya ini Kebetulan kita kerjasama Sama Yayasan Pendidikan Al Hazar Mulai jenjang dari TK, SD, SMP, SMA Untuk saat ini yang lagi dibuka Itu untuk sementara masih SD nya dulu Dan fasilitas yang lainnya Itu salah satunya Cafe and Resto Yang sekarang lagi masih progres Untuk insya Allah sih bulan ini mau buka Dan kebetulan untuk di lokasi Sabela Praya ini Juga ada CCTV dan security 24 jam Berarti udah bener-bener Udah satu ruang lingkup Maksudnya satu kawasan sama Al Hazar ya? Iya betul Wah enak ya mas ya Kalau misalnya ada yang beli disini itu Mudah sekali untuk menyekelakan anaknya Iya betul Karena satu ruang lingkup itu tadi Dan untuk tipe ini mas Iya Tipenya itu tipe apa aja sih yang ada di Sabela? Untuk sementara di Sabela ini Kita ada dua tipe Kita buka dua tipe ya Mulai dari tipe 60 Untuk luas tanahnya 72 Dan untuk tipe 86 Dengan luas tanahnya 98 Itu rumah satu lantai atau gimana sih? Untuk yang kita punya di Sabela Raya ini Dua lantai mbak semuanya Oh semuanya dua lantai? Iya betul Gak ada Elit gitu ya Iya betul Untuk kawasan elit mbak Untuk di Khusus untuk di Area 9 Sekolahnya memang Betul Iya Memang mewah Terus airnya Bukanya yang kayak gitu Iya betul mbak Kira-kira di Sabela ini Udah ada Berapa unit sih totalnya? Untuk di kluster pertama ini ya mbak ya Totalnya ada 37 unit Kurang lebihnya segitu Ini yang tahap pertama atau? Iya Untuk tahap pertamanya dulu Berarti nanti pasti berlanjut ya mas? Iya Iya mbak Untuk harganya nih mas? Untuk harganya ya kita mulai dari harga yang terendah dulu ya Dari 600 jutaan Oh dari startponnya? Iya 600 jutaan Terus apa sih bonusnya? Untuk bonusnya ya mbak ya Kita ada satu paket smartphone Wah tadi kayak rumahnya bener-bener smart ya? Iya betul mbak Salah satunya Ini ada satu paket nih Apa itu namanya smart download Jadi gak perlu kunci-kunci manual gitu Enak ya berarti ya Iya Betul Salah satunya itu mbak Terus ada free biaya SAM dan PPG Habis itu ada bonus lagi Satu lagi nih Tanopi Tanopi Iya Untuk di depan ya posisinya Aku gak bisa bayangin ya Kalau rumahnya itu smartphone Sudah satu paket atau lagi itu bonusnya Nanti bener-bener canggih ya Bener mbak Kekinian lah sekarang Wah Dengan harga segitu Dan bonus kayak gitu Fasilitasnya juga Sangat-sangat bagus Ini sudah sampai Berapa sih yang terjual di Sabela ini? Sewaktu itu kita buka 6 unit ya mbak ya Dan itu semuanya langsung Langsung terjual Iya betul Langsung terjual abis Iya Langsung Soal Bener-bener Laris ya Iya mbak Karena lokasinya juga sih Betul Oke mbak Untuk yang terakhir nih Mas Reaks Pesan untuk calon user tuh Dari mas apa sih? Untuk pesan-pesan untuk para customer atau user Itu satu Jangan tunda-tunda untuk beli property Soalnya property gak bakalan turun Pasti bakalan naik Kedua Jangan sampai nanti promo-promo dari kita Dari Sabela Praya ini berubah nanti Kan sayang tau mbak Kalau promo-promonya berubah Jadi user ini Jangan tunda Karena setiap promo Pasti beda-beda Betul Iya Dan Untuk harganya juga Untuk harganya juga pastinya bakal naik mbak nantinya Semakin ditunda semakin naik Yang ketiga Langsung aja datang Langsung ke lokasi Atau Telepon ke marketing galeri Kita atau Ke nomor nanti Di Semamba ya Di bawah ini Oke Untuk ano Pesannya lagi yang mungkin Mau disampaikan Ada lagi? Jangan lupa Datang temu saya ya Gitu Oke Baiklah teman-teman ya Sekian untuk hari ini Kalau kalian tetap penasaran Bisa Langsung Ke Instagram Kita Di bawah ini Dan juga nomor yang tertera Sekian dari saya Dan Saya Anto Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih